Inilah kejamnya sang pembunuh berwajah bayi. Semua orang tanjub dengan raihan prestasi dan kebrutalannya saat di atas ring. Di masa mudanya, sepertinya sangat sulit rasanya untuk bisa mengalahkannya. Ya, dialah Marco Antonio Barrera, petinju dari Meksiko yang sangat ditakuti pada masanya. Jika melihat sepintas wajahnya, memang tidak begitu menyeramkan. Namun saat di atas ring, semua lawannya dibabat secara sadis. Tak heran, ia dijuluki si pembunuh berwajah bayi. Terbukti, dari 43 laga pertamanya, ia selalu meraih kemenangan brutal dan tak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Bahkan ketika ia masih berusia 21 tahun, Barrera sudah berhasil merampas sabu bergensi WBO dari juara bertahan Daniel Jemines. Dan delapan kali, ia berhasil mempertahankan sabu bergensi itu. Hingga akhirnya, ia dipertemukan dengan Junior Jones dari Amerika. Laga ini berlangsung di Florida, US pada tahun 1996. Semua penggemar tinju seluruh dunia sangat menjagokan anak muda berbakat ini. Apalagi, lawannya hanya Junior Jones. Meski berlagak di Amerika, namun penonton lebih menjagokan Barrera. Namun sayang, di ronde pertama, Barrera berhasil dibuat kewalahan. Ronde kedua, tensi mereka semakin panas, hingga keduanya saling jual beli pukulan. Barera adalah salah satu dari tiga bintang muda pada saat itu, seperti Morales dan Juan Manuel Marquez. Barera juga memiliki pukulan yang super kilat dan mematikan. Menjelang akhir ronde kedua, Barrera hampir saja menumbangkan Jones. Tak terkecuali di ronde ketiga, tensi keduanya malah semakin memanas. Dan jual beli serangan pun, kian tak terhindarkan. Ronde keempat, pukulan Barrera terlalu ke bawah, hingga membuat Jones sedikit kesakitan. Dan wasit memberi jeda waktu istirahat utuhnya. Dan setelah itu, pukulan keduanya kian brutal. Menjelang akhir ronde keempat, Barrera sebenarnya hampir saja mengalahkan Jones. Hanya saja, Ben membantunya. Dan tibalah pada ronde kelima. Ronde yang akan mengejutkan seluruh penggemar pinju. Barrera yang katanya si pembunuh berwajah bayi itu, akhirnya tumbang juga. Dan ia merasakan bagaimana rasanya dikanfaskan. Bahkan ia sampai luka di pelipis matanya. Meski ia berhasil bangkit, namun Jones kembali membombardirnya. Melihat Barrera seperti itu, semua orang tak percaya sang juara dapat dikalahkan juga. Dan inilah kekalahan pertama sang pembunuh berwajah bayi itu. Merasa tidak terima atas kekalahan itu, akhirnya Barrera ingin membalas kekalahan itu. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk naik ring lagi. Dan enam bulan berikutnya, mereka sudah berada di ring yang sama. Kali ini, Las Vegas Hilton Nevada US yang menjadi pertemuan laga rematch mereka. Tak ingin mengalami kekalahan tragis seperti sebelumnya, Barrera kali ini lebih bermain aman. Dan sesekali menyerang. Tak terkecuali Jones, ia juga sangat termotivasi untuk menumbangkannya lagi. Ronde demi ronde, percempuran mereka semakin panas. Bahkan, teriakan penonton sangat menggema dalam arena tersebut. Laga ini sangat menarik untuk ditonton, karena keduanya memberikan kemampuan terbaiknya. Bahkan, di tahun 1997, laga ini masuk sebagai salah satu laga terbaik pada saat itu. Dan setelah melalui dua perang, dua belas ronde yang sangat panas, akhirnya, sang pembunuh berwajah bayi itu tak mampu membalas kekalahan sebelumnya. Dan ini adalah kekalahan keduanya, dari petinju yang sama. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!